Intro Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan Kali ini saya akan membawakan tema tentang Perkataan-perkataan yang membangun dan yang memberkati banyak orang Saya akan ambil dari Yeremia 1 ayat 8-10 Saya bacakan terlebih dahulu Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku Tuhan berfirman kepadaku Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa Untuk mencabut dan merobohkan Untuk membinasakan dan meruntuhkan Untuk membangun dan menanam Ya, puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan Saya percaya kita semua jemaat Tuhan Sudah diberi otoritas Dan terutama terfokus di dalam mulut perkataan kita Perkataan-perkataan yang menjadi berkat Perkataan-perkataan yang mendatangkan kesembuhan Perkataan-perkataan yang memberikan harapan Perkataan-perkataan memotivasi semua orang-orang yang ada di sekeliling kita Untuk tangkit Untuk lepas dari setiap beban Untuk mencari wajah Tuhan Untuk melihat ada harapan dalam setiap kesusahan mereka Dan terlebih dahulu Pasti itu harus kita alami terlebih dahulu dalam hidup kita Kita harus bisa mengatasi semua masalah-masalah yang ada Dengan pertolongan Tuhan Dan kita harus terus mengingatkan kepada diri kita sendiri Tentang kebaikan Tuhan Tentang rencana Tuhan yang dasyat dalam hidup kita Maka sekarang adalah waktunya Untuk kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita Tentang mereka yang membutuhkan pengharapan Mereka yang membutuhkan nasehat Mereka yang membutuhkan kata-kata motivasi Mereka yang membutuhkan kata-kata untuk menguatkan Bukan kitalah yang memberi harapan Tuhanlah yang memberi harapan Tetapi kita percaya Tuhan sudah menaruh setiap perkataan-perkataannya di dalam mulut kita Perkataan yang menguatkan Maka hati-hatilah Memakai setiap perkataan yang keluar dari mulut kita Hati-hatilah memakai lidah kita Untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berguna Kata-kata yang tidak ada maksudnya Kata-kata yang sia-sia Sekarang kita harus Mempersembahkan lidah Dan perkataan-perkataan kita Supaya dipakai oleh Tuhan Untuk menjadikan itu Buah-buah yang manis Pada orang-orang yang ada di sekeliling kita Perkataan-perkataan yang Membuka suatu paradigma yang baru Perkataan-perkataan yang Sudah seharusnya diterapkan Apalagi di Facing new normal ini Dimana kita harus Mempunyai paradigma yang baru Mari kita tinggalkan Perkataan-perkataan lama kita yang tidak memberkati Perkataan-perkataan yang sia-sia Tetapi mari kita pakai Setiap perkataan kita ini Untuk dijadikan Tuhan Bagi kemuliaannya Sekian dari saya Renungan ini Semoga menjadi berkat Bagi jemaah-jemaah Tuhan Haleluya Amin Amin Terima kasih.